Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bang Mimin ya di channel musik official Storyku 02 kali ini saya akan membawakan novel the story of Yechen tapi mohon maaf cuma tiga bab ya karena enggak ada update sebenarnya saya tadi ingin apa itu itu bimbang ingin update enggak update enggak daripada agak update ya kan lebih baik saya bikin video seadanya yaitu ada tiga bab tiga bab ya tiga bab enggak ada yang nggak update ya tapi setiap hari pasti ada atau namun yaitu tidak pasti beberapa bab saja ya dan jangan lupa subscribe juga channel saya yang kedua atau yang terbaru ya Bang Mimin channel linknya ada di deskripsi jangan lupa di subscribe juga ya kali ini saya akan membawakan story of Yechen sedikit ya mohon maaf namun habis ini saya akan membawakan lahirnya keser langit sebagai bonus saya akan membawakan 30 bab yang tadi malam saya bilang 20 bab saya akan membawakan 30 bab Insyaallah ya jadi semoga kalian tetep terus support saya ya jangan lupa di subscribe Oke tanpa panjang lebar kita akan mendengarkan atau melihat cerita selanjutnya seperti apa dimana vacation itu menyinggali informasi tentang Yechen dan Jiusan Farmasen dan temen-temannya ya menyuruh anak buahnya oke langsung saja tanpa banyak bacot terima kasih buat para haters sebelum itu jangan lupa subscribe buat yang support saya dimana vacation mengumpulkan sejumlah besar informasi di depannya ya dan dan dia menghelah nafas saya benar-benar tidak menyangka bahwa Jinling kecil akan memiliki begitu banyak pikiran dan ketakutan setelah itu dia berkata lagi apakah itu Sung Banting Wilyang atau Kobayashi Ichiro di belakang mereka pasti ada seseorang dengan tangan dan mata terbuka ke langit atau Dewa Penolong jenying-san buru-buru bertanya nona apakah menurut anda orang di belakang mereka juga Tuan Ye vacation menganggu dan berkata dengan tenang saya pikir dalam beberapa hal ini wik karakteristik orang misterius di belakang sangatlah tumba tumpang tindih dan kemungkinan besar mereka adalah orang yang sama kemudian dia mengambil laporan keuangan asli dari Wisen Farmasen dan berkata Anda tahu Wisen Farmasen adalah perusahaan formasi menengah di masa lalu dan pasarnya juga di Cina laporan keuangannya mereka dapat dilihat sebagian besar obat-obatan yang mereka jual adalah keuntungan kecil tapi perunturan cepat dengan marigin keuntungan yang sangatlah rendah setelah jeda vacation melanjutkan kakek telah menginvestirikan banyak uang di bidang kondek kondekteran dalam beberapa tahun terakhir ini saya juga telah melakukan beberapa penelitian di bidang ini jika marigin keuntungan perusahaan farmasi sangatlah rendah kemungkinan besar alasannya adalah mereka tidak memilikinya produk kelas atas yang bisa diperoleh farmasi Wisen seperti ini jen 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 berkata dengan terkejut nona jika Anda mengatakan itu farmasi W tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil jen 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 mungkin sulit untuk dikembangkan oleh perusahaan farmasi tab dunia apalagi perusahaan farmasi W ya vk sin mengangguk dan dengan apresiasif dan berkata ini adalah poin ke kuncinya form formasi W tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pil tersebut apalagi pil peramajaan bahkan jika itu pil peramajaan tidak mungkin untuk mengembangkannya saya telah menggunakan jiusuan waisan ini jelas merupakan obat perut terbaik di pasaran saat ini jen 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 buru-buru berkata dan bertanya apakah aplikasi waisan dan jiusuan Jai Zou akan menjadi teknologi formasi cobayashi itu tidak mungkin vk sin melambaikan tangannya dan berkata Sialong Sialan formation dulu memiliki produk tinju bernama Siolin Waisan yang memiliki posisi yang sama dengan jiusan waisan tetapi kekuatan produk lebih dari satu tingkat, jika Xiaolin Farmasan memiliki kemampuan ini, mengapa repot-repot menjadi MNI oleh Jiusan Farmasan dengan kekuatan produk Jiusan Weisan Selama Jiusan Weisan ada di pasaran dan didistribusikan sepenuhnya sebungkus Weisan, Kobayashi tidak dapat dijual Jiusan mengurutkan bibirnya dan kemudian berkata kalau begitu, teknologi farmasi Jiusan juga berasal dari orang-orang misterius di balik farmasi Wei dan farmasi Kobayashi V.K. Xin menganggut giginya menggigit bibir bawahnya yang tipis dan menampar bibirnya lalu dan dia berkata di belakang Song Wenting mewarisi keluarga Song, ada orang-orang misterius yang membantu hal yang sama juga terjadi di balik putra tidak sahnya Wei Liang yang berubah menjadi master, Jiusan Farmasi ada juga orang misterius di belakangnya untuk memberikan dukungan teknis dan Ji Kintang dari Song Wanting dapat menjadi tuan rumah pelelangan Hewuchin dan masih ada orang misterius di belakang tersebut begitu banyak orang misterius yang terikat erat menurut pendapat saya apalagi itu Jiusan Weisan dan Jiusan Ziaizou pil permajaan ketiga obat ini semuanya adalah obat-obatan Tiongkok kuno dan kasihannya luar biasa dibandingkan masing-masing dari mereka jadi saya pikir ini tiga obat mungkin juga datang dari orang yang sama Jiusan ingat satu hal dan buru-buru berkata ngomong-ngomong nona anda meminta saya untuk menemukan dokter top di Jinling saya menemukan bahwa setidaknya ada ribuan praktisi pengobatan Tiongkok di Jinling VK Xin bertanya dengan heran begitu banyak kah? ya Chen Yingshan berkata dari ribuan orang ini 40% bekerja di rumah sakit 30% bekerja di rumah sakit dan dan 30% di klinik swasta membuka klinik medis mereka sendiri yang paling terkenal adalah si Tianqi dokter China tua dia membuka klinik pengobatan China bernama Ji Sintang di Jinling bisnis sangatlah populer ada desas-desus bahwa dia telah menyembuhkan pasien dengan para plegia tinggi si Tianqi ya VK Xin sepertinya mengambil sesuatu mengurutan kening dan bergumam sepertinya saya pernah mendengar tentang orang ini ada pertemuan puncak TCM di Nanhai beberapa tahun yang lalu sakit saya sangatlah tertarik dan bahkan terbang untuk berpartisipasi sekali meskipun saya tidak pergi ke sana bersama kakek saya saya membaca beberapa materi tertulis dari pertemuan itu ada pengantar oleh si Tianqi orang ini memanglah sangatlah terkenal di bidang pengobatan Tiongkok kuno dan Yingshan buru-buru bertanya Nona lalu Anda berkata orang misterius yang baru saja kami analisis apakah itu dia? VK Xin mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam seharusnya sih tidak dan Yingshan berkata lagi tetapi tampaknya dia memiliki kemungkinan terbesar Nona bagaimanapun dia adalah seorang praktisi pengobatan pengobatan Tiongkok terkemuka para pelegia tingkat tinggi juga merupakan masalah yang tidak dapat diobati dalam pengobatan barat tetapi dapat disembuhkan dengan dia orang seperti itu telah mengembangkan sembilan sembilan Suin Waisan Yuzan Ziaizou pil permajaan dan bukan tidak mungkin itu VK Xin mengangguk dan berkata saat ini si Tianqi memang yang paling mungkin tetapi saya tidak tahu mengapa saya selalu merasa bahwa hal ini lebih dari seperti Tuan Ye Chen Yingshan memiliki pendapat yang berbeda dia berkata Nona bukankah pengobatan Tiongkok semua memperhatikan pengalaman dan kuliah kualifikasi si Tianqi memiliki lebih dari 80 tahun pengalaman dan telah berlatih di kedokteran selama lebih dari 60 tahun dia benar-benar dihormati di dunia bidang pengobatan Tiongkok pengobatan tradisional Tiongkok juga masuk akal Nona ada pun Master Ye yang Anda sebutkan tadi dia mungkin berusia 20 tahun dan pengalaman serta kualifikasi pasti jauh lebih buruk dari si Tianqi V.K. Xin menggelengkan kepalanya dan berkata si Tianqi memiliki latar belakang yang sangatlah baik dalam praktek medis selama bertahun-tahun tetapi saya selalu merasa bahwa itu tidak memiliki sedikit roh jahat seperti monster Chen Yingshan bertanya dengan heran Nona apa yang Anda maksud dengan monster V.K. Xin berkata itulah yang saya katakan sebelumnya jika terjadi kesalahan dia pasti ada setannya semua pengalaman si Tianqi adalah hal yang wajar dalam dan alami ini adalah pengalaman seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok kuno Chen Yingshan buru-buru berkata masalah perawatan si Tianqi terhadap pasien para apalagi tingkat tinggi harus dianggap sebagai kejahatan yang Anda katakan Nona ya V.K. Xin menganggu lupakan saja itu tetapi menurut saya itu tidak cukup dan terus terang meskipun pengobatan Tiongkok adalah subjek yang sangatlah maju ada pembohong yang terhitung jumlahnya di barisan ini serta generasi ketenaran dan reputasi beberapa dokter Tiongkok yang mengeklaim telah menyembuhkan berbagai penyakit mematikan tetapi fakta yang membuktikan bahwa kebanyakan dari mereka adalah pembohong atau menipu lagi pula V.K. Xin buru-buru berkata San-san kamu harus menyelidiki seluruh cerita pengobatan paraplegia tingkat tinggi si Tianqi itu saya ingin tahu detail kejadian ini termasuk kapan itu terjadi dimana terjadi siapa pasiennya dan apa pasien itu memiliki catatan medis dari rumah sakit umum jika demikian coba ambil semua catatan medisnya di rumah sakit umum termasuk data gambarnya jenis-san buru-buru setuju ya baik oke Nona saya akan melakukan sekarang V.K. Xin sedikit menganggu dan berkata dengan ekspresi cerius jika si Tianqi menyembuhkan pasien paraplegia tinggi itu benar maka insiden ini mungkin akan menjadi terobosan terbaru terbaru nah itu ya ternyata tidak sampai 3 bab ya saya lihat lagi ke bawah itu cuma 2 bab jadi mohon maaf ya nah sekian dari saya terima kasih sudah mau nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe channel baru saya link ada di deskripsi channelnya yang namanya Bang Mimin Channel oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya terima kasih